Sekarang kita akan membahas tahap yang kedua Ketika kita mau mengimplementasikan Yaitu adalah kita membuat segmentasinya Audience segment Ketika kita sudah tahu secara umum market kita Kita akan menggunakan segmentasi Menggunakan geographical, demographic, behavior, atau psychographic Perilaku, psikologi, demografi, dan lain-lain Variable-variable segmentasi ini membantu kita Untuk memilih beberapa aspek dari audience Dan kalau kita membuat kombinasi dari itu semua Kita bisa mendapatkan segmen yang unik Dan ini bisa sangat berimpak positif terhadap Effort atau usaha-usaha kita dalam melakukan marketing Sebagai contoh, jika kita Kita meng-split SOM kita Tadi serviceable, obtainable market ini Yang paling kecil itu Jika kita misalnya split Operable market ini menjadi laki-laki Dan perempuan secara demografis Tapi ini juga masih sangat luas Tapi kita bisa layer yang lebih dalam lagi Segmentasinya Lebih precise, lebih presisi Dan itu akhirnya bisa Impactnya lebih besar Dan mungkin setelah kita memilih perempuan Demografis secara demografis Lalu kita pilih secara geografisnya adalah di Amerika Begitu Dan juga secara perilaku, secara psikografinya Memilih luxury products Dan 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 secara perilakunya sudah Follow kita di sosial media Jadi sangat Secara segmentasinya Kemudian Sudah dipilah Berdasarkan empat-empatnya Secara demografi perempuan Tinggalnya secara geografis di Amerika Serikat Secara psikografi Menyukai produk yang mewah Begitu Dan secara perilakunya Memang Mengunjungi Atau Memfollow kita di sosial media Nah Dengan metode layering Seperti ini Ini membuat Sebuah Segment audience Yang sangat fokus Hyperfokus Memungkinkan bagi kita Untuk Memberikan sebuah Pengalaman Yang sangat Terpersonalisasi Dan Sebagai mana kita sudah bahas sebelumnya Personalisasi ini Memberikan Impact yang besar Dan memberikan kesuksesan Ya Kita Berekspektasi Berharap Seperti itu Terhadap Ya kesuksesan terhadap Usaha-usaha kita dalam melakukan Marketing Oke Begitu Nah ini Misalnya kita akhirnya mendapatkan Ini Begitu Ada Mengunjungi Maria Kita Dia Homepage visit Mengunjungi Page Kemudian Product page view Add to chart Ya Atau Menambahkan Apada wishlist Nah ini kita Dapatkan Itu yang Kedua ya Adalah Membuat Audience segment Amen Terima kasih.